Bapak tidak membedakan, oh kamu laki, kamu tidak menghormat, dia sangat memberi keluar. Kita harus jadi istri yang baik, jadi ibu yang sempurna. Bapak tidak membedakan, oh kamu laki, kamu laki, kamu laki, kamu laki. Bertempat di Ballroom Lagoon Mall Kota Bekasi diselenggarakan acara penganugerahan perempuan inspiratif di Kota Bekasi. Di era sekarang ini perempuan bukan hanya di dapur dan diranjang saja perempuan juga bisa berkarya dan berkreasi untuk menambah ekonomi keluarga, tapi juga perlu dukungan dan izin dari suami. Tujuan saya membuat event ini untuk wanita-wanita yang menginspiratif di Kota Bekasi, ini udah lama saya ingin membuat seperti ini dan baru sekarang baru terwujud berkat dukungan dari rekan-rekan. Jadi untuk perempuan dan ibu-ibu yang di Kota Bekasi silahkan cari wadah untuk kalian berkreasi, karena banyak perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Bekasi. Dan saya pribadi pun senang dan bangga tinggal di Kota Bekasi. Ini kayak penganugerahan kewan-wanita yang menginspiratif yang ada di Kota Bekasi. Ini udah lama saya ingin bikin kayak gini, tapi saya kayak bincang-bincang lah sama ibu, dan dikasih kesempatan, dan ibu juga memberi beberapa kandidat, dan saya juga mengumpulkan salah satu kandidat saya yang saya gak salah pilih deh, menjadi inspiratif banyak masyarakat. Nah saya, kenapa saya pengen bikin begini? Saya mau kasih tau di luar sana bahwa Bekasi itu beda loh, Bekasi yang sekarang luar biasa. Yang kalau kata orang, Bekasi itu kayak orang gak liat Bekasi. Jadi kebanyakan orang tuh Bekasi cuma tempat tinggal, kerjanya di Jakarta. Rupanya kalau kita lihat lagi di Bekasi itu banyak banget orang-orang yang sukses, yang kita gak tau. Saya cari-cari, oh rupanya banyak banget. Jangan cuma tempat tinggal dong. Ayo lakukan buat Bekasi, supaya Bekasi ini maju. Di awal ya karena saya, bukan saya kan melihat Bekasi ini apa sih yang perlu saya gali. Terus saya melihat wanita-wanitanya di toko menginspirasi. Bukan karena saya wanita ya, bukan karena saya wanita. Tapi saya suka melihat yang wanita-wanita, dia bisa berdiri di bawah kakinya sendiri. Itu banyak banget Bekasi. Dan saya, saya bilang, pokoknya saya mau bikin wanita inspirasi. Itu bisa saya bikin. Makanya awalnya dari saya melihat Bekasi ini luar biasa. Dan saya pengen wanita sembilan yang jadi pilih ini, mereka membawa energi keluar. Bahwa mengatakan bahwa Bekasi itu wisatanya, apapun. Dan yang paling aku suka lagi, ruang untuk wanita-wanita di Bekasi. Ruang kita tuh dikasih luas banget untuk perempuan ya, terutama untuk perempuan. Ruang kita dikasih banget. Bapak tidak membedakan, oh kamu laki, kamu tidak mau. Dia sangat memberi ruang buat kita. Ya harus. Di mana coba Ibu yang jawab deh. Di rumah, kita harus jadi istri yang baik, jadi ibu yang sempurna. Itu aja triknya ini ya, hidup para cuami-cami. Anda kan cuami ya. Kalau istrinya ada celah di rumah, seperti apa. Apapun yang akan dilakukan, pasti Anda mendukung. Apalagi itu untuk hal-hal yang baik. Ya jadi wanita inspirasi gitu kan. Saya senang, bahagia, tapi juga bukan beban ya. Saya merasa terpanggil dan merasa bertanggung jawab bahwa saya benar-benar harus jadi wanita inspirasi. Buat semuanya. Ya mungkin buat Bekasi dulu. Iya. Karena kebetulan kita kan tinggal di Bekasi. Jadi kita majukan dulu kampung kita. Kalau dibilang ini kampung kita, tanah kelahiran kita yang harus, di mana kita tinggal, kita berpijat. Terima kasih. Terima kasih.